Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Tentang yang namanya Bahtera ya, Bahtera Nabi Nuh Bahtera sebetulnya yang namanya Noah atau Nuh itu adalah nama jabatan untuk seorang pembuat Bahtera dan itu bukan hanya satu, banyak Jadi sebetulnya Bahtera yang dibuat oleh Noah atau Nuh itu itu tidak begitu besar loh, tidak besar-besar amat karena yang dibawahnya itu adalah genetiknya kromosom-kromosomnya dari binatang-binatang itu dan sebagainya Jadi yang dibawah itu bukan binatang hidupnya Kalau yang dibawahnya itu binatang hidupnya bayangkan, mereka itu angkeleng-angkeleng atau angkeleng-angkeleng di tengah lautan itu mereka terombang-ambing ombak dan sebagainya selalu berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun karena banjir yang sangat luar biasa besar itu dan nunggu surut itu kan rantai makanan kan di sana ada kijang, ada harimau, ada gajah dan sebagainya Jadi tidak mungkin itu dibawah secara makhluknya tapi secara genetiknya Nah, beliau adalah ahli genetik makanya kenapa beliau bisa memanfaatkan sel mitokondrianya sehingga uburnya menjadi panjang begitu loh kan seribu kurang lima puluh ya orang berpikir, itu mau mujizat, orang dipikiran justru orang kalau sudah dikatakan mujizat berhenti gitu loh kalau saya emang enggak, justru penasaran saya akan kejar terus, apa itu yang namanya mujizat ternyata mujizat itu adalah kemampuan manusia yang tinggi kemampuan manusia yang diolah menjadi luar biasa misalnya, ada orang yang bisa membuat api itu tidak menjadi panas seperti Zalma atau Sulaiman kemahacarana, itu pasti ada teknisnya bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin tadi kan bicara tentang Sulaiman kan menunggang angin di surah surah 3637-3839 itu bagaimana menaklukkan setan disebutkan setan ya setan-setan penyelam dan bangunan karena setan itu sifat minal jin natiwanas setan itu sifat dan bisa saja itu manusia manusia-manusia yang punya kemampuan canggih bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin nah menunggang angin itu karena dia bisa melakukan antigrafiti dari mana antigrafitinya itu nah dari sanalah dia menyuruh yang membuat piring itu gitu loh tadi jadi dia bisa ngambang dan dia bisa melakukan itu itu bagaimana dia bisa menunggang angin dan ketika ditanya berapa besarnya tidak besar-besar amat lah tidak besar-besar amat karena yang dibutuhkan itu hanya kuat dari benturan dan satu lagi disana tadi ketika kita bahas tentang tanur berarti itu logam yang sangat kuat dan disebutkan bukan kapal tapi bahtera kalau bahtera itu tidak berbentuk kapal bisa saja berbentuk kapsul jadi masuk ke sana kemudian kena tsunami besar dan pasti terbentur-bentur itu pasti nabrak-nabrak itu misalnya kapal-kapal Induk Amerika juga itu tidak akan bisa kalau kena tsunami segera gunung gitu mah pasti ngejuralit lah film 2021 itu ya eh 2012 itu yang ada kapal Induk Besar itu dimpak presidennya itu kan pasti hancur jadi itu tidak begitu tapi harus kuat dan harus bisa tanbenturan lalu bisa nanti bisa mengambang nah terus dari mana bisa makannya dan sebagainya itu sudah disiapkan nah orang yang bisa mengakselerasi sel mitokondria itu makan sedikit saja itu sudah cukup dan bagaimana orang-orang yang dibawanya juga pasti bukan orang-orang yang sembarangan dan mereka pun sudah terkondisikan begitu loh untuk ke bahtera bahkan dulu orang-orang Lemuria itu membuat yang namanya Abanes Abanes itu flying submarine jadi dia bisa menyelam dan dia bisa terbang dulu tuh ada yang namanya film itu tahun 70-an ya sebetulnya film itu dibuat tahun 60-an namanya Voyage to the Bottom of the Sea dulu di TVRI itu di setel tuh nah disana itu ada tentang flying submarine disana jadi dia bisa menyelam dan bisa terbang itu namanya Abanes ini para utusan juga itu manusia kan ya para utusan juga manusia yang diberi kelebihan diberi kelebihan-kelebihan untuk menjadi contoh bagi manusia yang lain tapi malah akhirnya dikultuskan ini yang berbahaya pengkultusan ini yang berbahaya pada dari sanalah kita akan bisa belajar kenapa Zohoma atau Sulaiman itu bisa menaklukkan setan-setan penyelam dan bangunan sekali lagi disana tuh setan setan penyelam dan bangunan karena setan itu adalah minal jin natiwanas bisa jin bisa manusia berarti setan itu sifat bagaimana cerita yang sesungguhnya dari itu kalau misalnya kita ceritakan sesungguhnya panjang gak jin-jin itu kalau misalnya jin itu kan itu dari dimensi lain dan kenapa jin itu bisa masuk ke dimensi kita apakah itu tidak berlanggar regulasi karena dulu zaman dulu itu banyak orang-orang yang sering mendatangkan jin ke kita makanya kenapa di dalam suhat al-jin itu disebutkan tentang ya uzuna orang-orang yang meminta perlindungan yang uzunami rizali minal insi jadi rizali minal jinni fajaduhum rohako katanya orang-orang yang meminta yang perlindungan lah pada laki-laki dari golongan jin jadi sejak zaman dulu pun orang itu sudah bekerja sama dengan jin bukan hanya sulaiman kan di surat al-jin itu mah jadi tapi itu malah menambah kesombongan dari jinnya itu sendiri fajaduhum rohako si jinnya nah ku zolma di beberes itu kan sama sulaiman sama sulaiman itu diberes-peresin gitu semuanya takluk-taklukin dia ku sulaiman karena jin itu tidak akan bisa masuk ke dimensi kita tanpa bekerja sama dengan manusia harus ada yang kerja sama dulu jadi ada sebagian laki-laki yang meminta bantuan atau minta perlindungan dari laki-laki golongan jin laki-golongan manusia nah kalau misalnya hanya ritual tanpa spiritual kan satu nol besar ya kita juga banyak yang tidak tahu kan makna dari ritualnya itu sendiri itu apa begitu kan hanya jurus dan mantra akhirnya makan ya padahal sebetulnya disana itu luar biasa apabila kita tahu betul makna dari ritualnya itu karena itu adalah bagi mereka yang pemula-pemula itu harus tahu maksudnya apa membinding itu apa terus kemudian ini apa sujud itu apa dan sebagainya sujud itu dalam artian ini apa hanya segedar nungging atau sujud apa bedanya gitu dan rata-rata kenapa orang tidak pernah nyambung ketika melakukan ritual itu dan kenapa pikiran ketika sedang melakukan ritual itu sama mana peradaban peradaban itulah yang akan kita gali dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa terutama teknologi nah mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif karena kita diajarkannya seperti itu itu yang membuat kita memang jadi bodoh seperti sekarang itulah doktrin dan dogma nah ketika kita sudah mulai hendak mendobrak dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini ketika kita mendobrak bayangkan itu akan menjadi ancaman kan ya ketika lemurian itu kita mulai munculkan dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi memiliki teknologi tinggi memiliki kesadaran yang sangat tinggi memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa itu akan menjadi ancaman loh ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri perorangan itu sudah bisa mandiri silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini selamat menikmati